Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat belajar kelas 5 Tetap semangat belajar ya Jumpa lagi dengan Edo Hari ini Edo akan temani kalian untuk belajar bersama di kelas 5 Tepatnya pada pembelajaran 4, tema 7, subtema yang pertama Yuk kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita mendapatkan kemudahan dan manfaat atas ilmu yang akan kita pelajari Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai masa pergerakan kebangsaan Simak baik-baik ya penjelasannya Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20 Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena beberapa faktor Ataupun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut Yang pertama perjuangannya bersifat kedaerahan Kemudian yang kedua perlawanan tidak dilakukan secara serentak Selanjutnya masih bergantung pada pimpinan Kemudian kalah dalam persenjataan Dan Belanda menerapkan politik adu domba Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern Yaitu menggunakan kekuatan organisasi Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi tiga masa Yaitu masa awal atau perkembangan Masa radikal dan masa moderat Untuk lebih memahaminya Kalian simak bacaan berikut ini ya Selanjutnya yuk kita cari tahu biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo Yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia Dr. Sutomo berasal dari Jawa Timur Bentuk perjuangan yang ia lakukan adalah Mendirikan organisasi nasional pertama yaitu Budi Utomo Dampak dari perjuangan mendirikan organisasi nasional tersebut adalah Melahirkan semangat pergerakan nasional Yang nantinya berguna untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia Nah kawan-kawanku Munculnya rasa kebangsaan Indonesia Berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia Untuk merdeka dan berdaulat Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika khususnya Indonesia Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia Faktor internal yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia Antara lain Yang pertama Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan Dua Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia Sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia Tiga Lahirnya kaum terpelajar Empat Lahirnya kelompok terpelajar Islam Dan yang kelima Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia Sedangkan faktor eksternal yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia Antara lain Yang pertama Perkembangan nasionalisme di berbagai negara Seperti pergerakan kebangsaan India Dua Adanya politik etis dari Belanda Tiga Peristiwa perang dunia pertama Menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri Empat Munculnya dorongan untuk melawan penjajah Karena perbedaan ideologi Dan yang kelima Kemenangan Jepang atas Rusia Sahabat-sahabatku Perkembangan masyarakat Indonesia Pada masa munculnya rasa kebangsaan Terjadi di berbagai bidang kehidupan Di antaranya sebagai berikut Bidang pendidikan Bidang ekonomi Bidang politik Serta bidang sosial dan budaya Untuk lebih memahaminya Kalian simak dan pahami Tekst berikut ini ya Oke teman-temanku kelas 5 Sampai disini dulu ya Edo menemani kalian belajar Semoga materi yang Edo sampaikan Bermanfaat Dan dapat kalian pahami dengan baik Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh